Sleman City Hall, ada konser The Star, saya dan kawan saya. Anak Nia dan Nia Ti memberikan pembelaan yang membantah kalau dirinya menipu, hanya membuka les CPNS. Menurut anak Nia dan Nia Ti, dirinya punya bukti melakukan bimbel atau les CPNS di Hotel Bidakara. Ada gurunya dan ada manajemennya, anak Nia dan Nia Ti membantah kalau dirinya melakukan penipuan kepada 225 orang tersebut. Anak Nia dan Nia Ti menyebutkan tes CPNS tersebut atau les tersebut dengan biaya per orang Rp25 juta dibenarkan oleh Pia Natania, namun dirinya membantah itu untuk masuk CPNS seperti yang disebut Ibu Titin gurunya sebagai korban. Bahkan, kini Oli Pia yang menyebutkan Ibu Titin bukan korban, hanya orang yang merekrut. Ibu Titin menyebutkan kalau dirinya punya bukti penipuan Oli Pia yaitu berkas atau dokumen-dokumen bodong. Salah satunya ada SK pengangkatan SK Bodong yang dibuat Oli Pia Natania untuk membuat mereka percaya korban 225 orang ini. Halo sahabat-sahabat yang berada di Jogja, hadir ya malam ini jam 19 di Suleman City Hall. Terkait dugaan penipuan berkedok CPNS yang dilakukan Putri Nia dan Nia Ti, bahkan Transprenia masuk kepada Rapli yang dulu pacarnya namun kini sudah menikah dengan Putri Nia dan Nia Ti ini, Oli Pia meminta semua orang tidak menyangkut pautkan Rapli sang suami karena Rapli tak tahu apa-apa masalah dana ini. Bahkan Oli Pia pun meminta sang Ibu Nia dan Nia Ti tak dilibatkan dalam permasalahan dirinya. Sempat menghilang saat dirinya dilaporkan oleh banyak orang dengan total kerugian 9,4 miliar, namun kali ini Oli Pia Natania tak mau sembunyi lagi. Dirinya bahkan mengeluarkan bantahan, memakai pengecara juga. Oli Pia Natania menyebutkan dirinya tak menipu siapapun, hanya menyebutkan mengajak orang-orang untuk les atau bimbel untuk menjadi anggota PNS. Oli Pia Natania pun mengaku terserah orang mau membuka bukti seperti apapun, namun dirinya yakin tak bersalah. Hanya orang-orang menjaj atau menudingnya bersalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!